Asal-usul Kesultanan Banjarmasin Bukan hanya sistem kerajaan yang menghiasi sejarah Indonesia Ternyata Indonesia juga dihiasi oleh sistem kesultanan Salah satunya adalah Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin Kesultanan ini berdiri pada tahun 1520 Sayang pada masa penjajahan Belanda Pemerintah Belanda menghapuskannya pada tahun 1860 Meski pihak Belanda telah menghapusnya Rakyat Banjar menolak mengakuinya dan percaya bahwa Kesultanan Banjar baru berakhir pada tahun 1905 Kerjanaan ini bermula dari masuknya sebuah kapal yang dinahodai oleh Wiramata pada sekitar Lima abad yang lalu, pasukan yang berada di kapal tersebut kemudian diminta untuk mencari Potensi alam pada wilayah tersebut Tak butuh waktu lama bagi pasukan untuk menemukan sumber daya pada wilayah tersebut Para pasukan bahkan sempat terkejut saat menemukan tanah subur di wilayah Banjar Kerajaan pertama yang didirikan di wilayah tersebut adalah kerjaan kuripan yang dipimpin oleh Pangeran Suryanata atau disebut Pula Raden Putra atau juga kerap dipanggil Raden Suryanata Kedekatan hubungan salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa yakni Majapahit Pangeran Suryanata ternyata adalah anak dari Raja Kartawijaya atau dikenal pula dengan nama Cakra Negara yang berasal dari Majapahit Kerajaan ini kemudian berubah menjadi kerajaan bercorak ajaran Hindu Tak dapat dipungkiri bahwa kerajaan Banjar juga sempat terkena pengaruh saat masuknya ajaran Islam menjelang masuknya ajaran Islam Kerajaan yang terletak di Pulau Kalimantan ini dipimpin oleh Maharaja Sukarama Perpecahan juga tak dapat dihindari oleh kerajaan ini saat dipimpin oleh Pangeran Tumenggung Pada masa itu terjadi perpecahan dengan Raden Samudera Raden Samudera tak lain adalah cucu dari Maharaja Sukarama Ia merasa memiliki hak untuk memiliki kekuasaan kerajaan Pada perselisihan itu, Pangeran Tumenggung harus menelan kekalahan dan tunduk kepada Raden Samudera, pada itu pula, ajaran Islam masuk dan kerajaan Banjar dipimpin oleh Raden Samudera Hingga 1620, kesultanan ini mengalami masa kejayaan pada sekitar abad ke-17 Kesultanan Banjar memang dikenal kaya akan komoditi alamnya, seperti lada Selain kaya akan hasil bumi, kesultanan Banjar dikenal juga mahir dalam hal perdagangan Selain sempat mengalami peperangan dengan kerajaan Mataram Kesultanan Banjar Masin juga tercatat pernah mengalami perselisihan dengan pihak Belanda Pertikaian antara kesultanan Banjar dengan Mataram berhenti pada tahun 1637 Meski telah berdamai dengan Mataram, perang ternyata belum usai di tanah Banjar Masin Pada 1660, terjadi perang Makassar yang mengakibatkan banyaknya pedagang yang hijrah ke wilayah Lain Seperti itulah yang dapat kami sampaikan tentang asal-usul kesultanan Banjar Masin Dan jangan lupa untuk klik dan subscribe channel ini Jangan lupa juga untuk disare ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.